Sahabat keluarga muslim Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halusat ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya Tadi kita sudah mendengarkan ya jawaban dari Ustaz Roshid yang pertama terkait tentang sholat sambil memegang mushaf Kemudian yang kedua tadi tentang sholat hifzi Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel youtube salam televisi Nah di segmen ketiga ini teman-teman kita akan membahas tentang talak teman-teman atau cerai ya Namun sebelum saya bacakan detailnya saya ingin mengajak kembali nih untuk terus berdonasi ke salam tv peduli Agar kami bisa terus berperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin ajak juga untuk bergabung di program Halusat dengan cara chat ke nomor whatsapp 085296671046 Apabila antem semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Baik di segmen ketiga ini kita hubungi kembali Ustaz Roshid Halo Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalamu Rahmatullahi Wabarakatuh Ustaz, tanda tangan talak di atas kertas Apakah sudah jatuh dan sah talaknya? Mohon pencerahannya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala nabijina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jema'in Dengan kecanggihan teknologi sekarang ini Ada kadang-kadang orang mentala dengan surat Tentu ada surat di atasnya kan Ada mukaddimahnya itu Tidak hanya sekedar tanda tangan gitu Tidak kan Mungkin surat pernyataan di atas gitu kan Bahwa saya yang bernama ini, ini, ini Dengan ini menceraikan istri saya Si Pulanah, binti Pulanah Binti Pulan, binti Pulan Lalu disebutlah di mana umpamanya Di Jakarta Sekian, tanggal sekian-sekian Nama si Pulan lalu tanda tangan Artinya suratnya dianggap sudah Sah sebagai sebuah surat pernyataan Apalagi di tanda tangan di atas matrai Ada lagi saksi-saksi jam umpamanya Udah makin lengkap Nah, apakah yang seperti itu bisa jatuh talahnya Para ulama mengatakan jatuh talahnya Karena memang ada kaedah tekiyah mengatakan Alkitabu kal khitab Alkitabu kal khitab Artinya, catatan itu, tulisan itu Seperti pembicaraan Jadi sama makomnya, sama kedudukannya Jadi contoh umpamanya Saya ngirim surat kepada seorang Wahai Pulan, aku menjual rumahku Kepadamu dengan harga sekian Kalau dikatakan iya, jatuh akan Tapi ya, jatuh jual beli Nah, begitu Dalam kaedah piqihahnya Dalam kaedah piqihahnya Kaedah piqihnya Yaitu Alkitabu kal khitab Pembicaraan itu Ya, tulisan itu seperti pembicaraan Artinya, hukumnya sama Nah, yang menjadi Barangkali menjadi ishkal Menjadi masalah Apakah tulisan itu Tanda tangan itu otentik Dan dia benar dari si suami Itu yang menjadi masalah Kalau memang bisa dipertahankan Dan bisa dijamin Bahwa itu memang betul-betul Benar-benar itu memang Tanda tangan suami Bukan tiruan Bukan dipalsukan Gitu kan Dan itu memang surat pernyataannya Maka jatuh talaknya Jadi memang untuk menelusuri Ketika ada semacam Tanda tangan yang sudah Ada pengantarnya Ada surat sebelumnya Lalu ditanda tangan oleh suami disitu Maka sebagai bentuk Kehati-hatian Dipastikan Atau dihubungi Apalagi dengan Kehati-hatian teknologi hari ini Bisa ditelepon Bisa video call Bisa di WA Untuk memastikan Apalagi di WA Potokan suratnya Kirimkan ke suami Ini betul Abang yang Buat surat ini Ini Abang yang buat Tanda tangan ini Gitu kan Karena nanti bisa jadi Kita takutkan Ada pihak-pihak ketiga Atau ada orang lain Yang mencoba untuk Merusak rumah tangga mereka ini Kalau dia mengatakan Iya Itu tanda tangan saya Dan itu memang Kamu surat cerai Udah selesai Tapi kalaupun Seandainya gak perlu Kita tahu itu adalah Tanda tangan suami kita Kita tahu itu adalah Memang benar Tulisan dia Segala macamnya Maka gak perlu lagi Berarti Tala sudah jatuh Demikian Wallahu ta'ala Alam Iya syukur Jasa kelahiran Ustadz Rashid Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman Tulisan itu Sifatnya seperti Pembicaraan Jadi Sama kayak kita chattingan Sama kayak kita chattingan Kalau kita memang tidak Sampaikan lewat telpon Ya kita chat aja Nah Namun yang jadi persoalan adalah Otentik atau tidaknya Asli atau tidaknya Yang mengetik itu Atau yang menanda tangan itu Jadi misalnya Dalam hal ini Tanda tangan Surat ya Kalau itu tanda tangan Orang yang dituju Yang asli Maksudnya memang Misalkan surat cerai ini Di Ajukan suami Terhadap istri Nah memang istrinya Yang tanda tangan Maka Talaknya Sah teman-teman Jatuh talaknya Tapi kalau seandainya Ini tanda tangannya Dibajak ya Maksudnya bukan Istrinya gak tau Tapi memang ditiru Nah ini gak sah teman-teman Karena ini bukan Otentik ya Bukan asli Bukan dari orang Yang dituju Yang tanda tangan Maka ini Tidak sah teman-teman Sama kayak kita chattingan Kalau chattingan Juga kita Berpotensi juga Dibajak sama teman-teman kita Dan Si pemilik asli Yang punya akun Itu tidak tau Maka itu juga Tidak valid informasinya Maka dalam hal ini Teman-teman Tulisan itu Tanda tangan itu Bisa tetap jatuh Talaknya tergantung Pada asli Atau tidaknya Tanda tangan tersebut Dan Di sepengetahuan Orang yang dituju Atau tidak Seperti itu Kurang lebih Semoga terserahkan Sahabat kurang muslim Pembahasan tadi Sekaligus menutup Perjumpaan kita Di episode kali ini Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus perdonasi Ke Salam TV Keduli Agar kami bisa terus Beroperasional Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin Menajak juga Untuk bergabung Program Halosat Dengan cara chat Ke nomor whatsapp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya Memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut perang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Rucardi Bersama seluruh Kerabat kerja Yang bertugas Pamin undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri Dengan doa Kafratul Majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh